Yang tidak adil harus dikoreksi, harus dikoreksi. Benar-benar tak tahu malu, tatak uji nyali, banggakan adis yang tak pernah menggusur, langsung dibantah tangisan warga sunter. Kami digusur, kami diperlakukan seperti binatang. Oh beda-beda tiap tempat. Tapi penataan itu artinya lingkungannya yang kita hilangkan itu bukan kampungnya, tapi kumuhnya. Kemudian kalau kampungnya kumuh, maka dijadikan jadi kampung yang bersih, yang sehat, nyaman. Tahun 88 sini saya pak. Berarti ibu sempat milih Pak Anies dong? Bu sempat dukung Pak Gubernur Pak Anies, cuman Pak Anies gak tanggung jawab ini, gak ada respon. Mau pendidikan gitu, masa pemerintah rakyat, pemerintah kayak Pak Gubernur ya, katanya gak ada janji, gak ada penggusuran, entahnya begini jadinya. Tapi kan Gubernur ingkat janji. Katanya sebelum jadi Gubernur, Pak Anies janji tidak ada penggusuran. Udah kita itu dukung, ini imbalannya begini. Hai hai hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Mantan anggota tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP, era Anies Paswedan, Tatak Ujiyati, mencuitkan prestasi Anies kalah jadi Gubernur Jakarta. Salah satunya adalah tidak pernah melakukan penggusuran paksa. Dari nada kalimat cuitannya, terlihat jika Tatak begitu bangga dengan kebijakan Anies tersebut. Berikut cuitan lengkapnya, yang bisa Anda lihat di laman Twitternya, at Tatak Ujiyati. Kampung kumuh tidak digusur, tapi Pak Anies mencarikan solusi untuk menghilangkan kumuhnya. Begitulah Pak Anies, cerdik mencari solusi untuk mengatasi masalah warga. 0% penggusuran paksa. Disebut Tatak, Anies tidak pernah menggusur kampung kumuh di Jakarta. Anies selalu mencarikan solusi untuk menghilangkan kumuhnya, bukan menggusur bangunannya. Haduduh, Anies dijunjung cerdik mencari solusi untuk mengatasi masalah warga. 0% penggusuran fakta. Hal itu ia cuitkan sambil meretweet cuitan dari akun Katak Pembina, at Reiza underscore Peters, yang menautkan berita dari kanal KBA News. Warga Tanah Merah pilih Anies karena tidak gusur kawasan kumuh. Sontak saja, cuitan mantan komisaris LRT Jakarta itu pun menuai reaksi publik. Warga net lantas membalas cuitan dari yang bersangkutan. Seperti akun Adgrass, sesuai dengan spesialisnya tukang main kata-kata, Ad Anies Baswedan merubah kampung kumuh menjadi kampung buluk. Dari ad Aris Tianto HP, kubluk sembari menautkan berita dari detik.com yang menampilkan berita warga sunter yang jadi korban penggusuran. Kami pendukung Anies kenapa dikusur. Wow, telak banget ya. Kemudian dari akun ad Niwa Blazin Ki, digeser sambil memberikan emotikon tertawa. Hahaha, ya begitulah tipikal pendukung Anies. Padahal buktinya tak ada di depan mata, tapi tetap pura-pura gak lihat dan rocos dukung gabener dengan narasi menyesatkan. Gimana gak saya bilang sesat? Lawang melansir dari laman detik.com, artikel tertanggal 17 November 2019, menyebutkan bahwa peluhan warga sunter Jakarta Utara menjadi korban penggusuran. Warga menyayangkan kebijakan Pemprov DKI ini, mengingat salah satu janji kampanye Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, adalah tidak melakukan penggusuran. Kata salah seorang warga, Subaidah, seperti dikutip dari Antara, Sabtu 16 November 2019, kami semua pendukung Anies, tapi kenapa digusur? Katanya dulu tidak ada penggusuran saat kampanye. Lokasi penggusuran berada di Jalan Sunteragung, Perkasa 8, kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Objek yang digusur adalah bangunan dan tempat usaha warga. Subaidah mengatakan, hampir semua warga yang bermukim di lokasi tersebut merupakan pendukung Anies saat Pilkada Jakarta. Namun, kala itu, pihak Pemprov Jakarta belum mendatangi korban penggusuran. Kata Subaidah, usai kami digusur sampai sekarang juga tidak dikunjungi. Orang bilang penyesalan selalu datang belakangan, jadi disesalipun sudah tidak ada gunanya lagi. Begitu juga yang terjadi dengan korban gusuran Sunterjaya. Kini mereka menyesal telah memilih Anies sebagai gubernur Jakarta. Dan janji manis calon pemimpin yang akhir mengingkari janjinya itu, kini menimpa warga Sunterjaya. Mereka saat kampanye dijanjikan tidak akan terkena gusuran. Mereka hanya akan digeser. Dan kini mereka bukan hanya digeser, tapi tetap digusur. Ketika Ahok ingin merolokasi tempat hunian mereka saat itu dan memindahkan mereka ke Rusun, warga Sunterjaya malah kompak menolak tawaran dari Ahok tersebut. Padahal mereka disediakan Rusun secara cuma-cuma, alias gratis, tinggal masuk saja, dan dengan segala perabot yang sudah tersedia. Namun sayangnya, mereka menolaknya. Warga Sunterjaya lebih percaya perkataan Anies bahwa mereka tidak akan digusur. Tapi nanti mereka hanya akan digeser. Tapi kenyataannya berbeda jauh dari janji-janji Anies tersebut. Tanggal 14 November 2019, hari Kamis merupakan hari nestapa bagi mereka. Warga Sunterjaya digusur tanpa kompromi lagi. Hunian mereka diluluh lantakan oleh Satpo PP. Mereka hanya bisa meratapi nasibnya akibat hancurnya tempat tinggal mereka. Mereka sekarang tidak tahu harus tinggal di mana. Tak ada lagi Rusun seperti yang dijanjikan Ahok beberapa tahun lalu. Anies bahkan tidak menjanjikan apa-apa saat tempat tinggal warga Sunterjaya diratakan dengan tanah. Bukan hanya tempat tinggal mereka yang kini telah hancur. Tapi hati dan jiwa mereka pun hancur berkeping-keping. Karena mereka merasa bahwa mereka diusir seperti sekumpulan binatang. Kata seorang warga bernama Muhammad Aksan pada Minggu 17 November 2011 kepada Merdeka.com, Kami kayak binatang saja Pak. Sudah dihancurkan tempat tinggal kami. Tidak ada relokasi. Namun, itulah konsekuensi dari salah pilih. Diberikan seorang gubernur yang penuh perhatian kepada warganya. Mereka menolak dia. Mereka anggap Ahok sangat arogan. Mereka anggap Ahok tidak seiman. Mereka anggap Ahok sebagai penista agama. Tapi yang seiman justru membuat mereka kehilangan tempat tinggal dan tak tahu harus tinggal di mana. Ini adalah sebuah pelajaran bagi kita semua. Ketika memilih pemimpin, jangan memandang agamanya. Tapi tanyakan apakah calon tersebut nantinya mampu bekerja lebih baik. Mampu memajukan warga dan kotanya. Bukan cuma janji-janji, tapi nanti tidak terbukti. Tapi memilih yang nyata telah bekerja dan memberikan bukti bahwa dia mampu menyelesaikan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Kini mereka merasa ditinggalkan setelah mereka memberikan suara mereka kepada Anies di saat pilkada dulu. Mereka yang mengharapkan Anies akan mengubah nasib mereka ternyata lebih membuat mereka tambah sengsara. Sekarang menyesal pun tiada guna. Jadi bagaimana nih Butata? Anies nggak pernah menggusur, tapi menggeser. Bagaimana menurut Anda? Irma Caniago lawan perintah Surya Paloh? Tolak Ahaye dan ajukan Jenderal Dudung Abdurrahman jadi cawapres Anies? Musuh kadrun tubuh. Lihat aja dengan wajah yang seperti itu, yang nantang-nantangin orang, apa namanya, nantang-nantangin orang, halalkan darahnya, gitu ya. Bisa nggak kita halalkan darahnya? Tetapang-tampang seperti itu nggak boleh dibiarkan itu ada di Indonesia. Berusak persatuan dan kesatuan bangsa kok. Nyerangnya siapa lagi kalau bukan gerombolan pengasong agama yang memang selalu membuat kacau. Jenderal Dudung kini memang ditempatkan sebagai target serangan. Mereka marah karena naiknya mantan Pangdam Jaya ini menjadi kepala staff Angkatan Darat telah memporak-poradakan strategi besar mereka yang sudah mereka susun sedemikian lama. Orang ini khilafatul muslimin tetap ngeyel dan tetap mau konvoy lagi setelah ini, ya silahkan. Saya yakin Pak Dudung akan nangkep-nangkepin orang-orang ini.